Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore, sekarang saya sudah ada di Simpang di Punderanga Dan saya akan kembali melanjutkan Naik motor perjalanan menuju ke Gatareng Selanjutnya menuju ke Bulutana Insya Allah teman-teman Di sore ini kita akan menuju ke lokasi camping yang ada di Bulutana Hutan pinusnya ya maksudnya Kita temui sapi guys Bapaknya, nyampunya Ada lampu, eh lampu Cermin disitu Alhamdulillah disini hujannya sudah berhenti Ini ada Simpang 3 Ini ada masjid disini teman-teman Kalian pasti tau ya kalau suka stay tune di channel ini Nah teman-temanku masih di belakang Ada 2 orang Nah ini jalan menuju ke rumah teman kita Haikal, tapi kali ini Haikal tidak ikut ya Nah itu ada Cermin guys, mantap banget Cembung ya, keren kelihatan Kayak dari Insta360 Ya udah, aku melanjut lagi perjalanan naik motor Menuju ke Gatareng Nah dari sini teman-teman ya Mungkin sekitar 30 menitannya Menuju ke Gatareng Tergantung dari kecepatan saya Bahwa kendaraan Tapi jujur ke atas itu tuh Mengasihkan sekali ya Jalannya tuh mulus guys Oke nanti kita lanjut lagi teman-teman ya Jalannya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton 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 Ada tempat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Wow Terima kasih telah menonton 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 ini sewa alat kem bisa parkir motor disini teman-teman iya bisa sewa disini guys iya mantap jadi kalau enggak sempat bawa bisa tuh teman-teman tuh tendanya oh itu banyak kalau ada laki-laki teman-teman kalian tinggal pilih aja bantal bantal ada kursi juga ya lengkap banget iya mantap banget kalau kayak nesting bisa juga Bang boleh ada nah tuh ada nesting juga teman-teman iya pokoknya tersedia ya ada kursi yang speed gitu ya ada yang gede ada plesipnya juga eh mantap oke Bang kita naik dulu Oke luar biasa teman-teman jadi disini tuh tersedia alat-alat camping Nah kalau kalian lihat video ini langsung aja ke sini ini ada beberapa himbauannya jadi kalau misalkan kalian ke sini tuh wajib banget tuh mematuhi peraturan ya Oke kita masuk ke atas ini tangganya belum selesai jadi semua teman-teman dibangun ya Nah mungkin H2-3 hari kedepan udah sampai di atas di tempat kita camping Oke teman saya udah duluan nyaman banget disini udah tadi itu kan udah maghrib ya Nah ini sekarang tuh tenang di sini pohon pinusnya di atas kayaknya gelap ya di HP Oke teman-teman kita langsung ke atas malam di tangga ini teman-teman juga butuh waktu sekitar 2-3 menit dari toilet tempat kita mendirikan tenda aku sampai agak sedikit ngos-ngosan ya because I'm hungry nah angry ya but I'm hungry nah tanda kita di sana guys ini sepi di sini ya malam Sabtu belum ada pengunjung lain entahlah kalau nanti hari malam gimana huus banget disini suka banget harum-harum itu Oke kita nyampe tenda stem to oven kasman akan buka tenda guys oke mantap bro kita tinggal masak-masak tinggal digulung gulungnya gampang aja Oke nanti dilanjut lagi ya Oke teman-teman setelah kita sampai kesibukan kita masing-masing di sini untungnya di sini enggak ada nyamuk sih sampai sejauh ini ini kita lagi penas air mau buat energen energen ini rasa jahe kan disini dingin ya jadi bagusnya kita yang jahe gitu terus ada rotinya kasman juga mantap aku juga disitu ada kayaknya makanan yang lain deh ya nanti dibuka ya Oke setelah itu kita nanti memasak menanak nasi dingin teman-teman di sini tapi nyaman banget loh tuh nih pinusnya ya kita keliling pinus ini aku sengaja enggak pakai plus karena enggak kepingin aja ya kali ini bareng sama abdu thank you ya next kita kepingin dimana abdu di Padang Indah Padang Indah ya suka di Padang Indah lumayan tapi aku butuh di bonceng ya aman aman Oke sip motornya abdu bagus guys bisa gitu lah jalur yang susah buat metik bisa dilewati Oke sebentar kita lanjut lagi Alhamdulillah mendidih sudah airnya apinya dikecilkan kita seduh ini guys energen ya ini energen jadi yang ini guys mangkuk sup ini serba bisa mantep ini bakalan enak ini tumpah-tumpah oke teman-teman saatnya kita berpikir aja di dalam guys Oke teman-teman saatnya kita kita masak nasi ini aku udah siapin ya disitu nah energennya belum habis mendidih nih guys kahe eh sebentar lagi ini Alhamdulillah nah ini aku udah siapin ini guys ya ini sudah aku cuci ya pengeduknya pengeduknya bismillah tuh jadi buat teman-teman yang mau camping jadi ukuran airnya itu ini satu aku nasi ngugi ya silapajari ya silapajari ya I don't know Indonesia how to speak like kasman how to call it silapajari in Indonesia cocoknya apa sih abdu bahas indesianya kalau silapajari makuede di tubis sengih I don't know guys how to say in Indonesia aja said in bugis silapajari jadi airnya airnya sampai segini ya Iya satu ruas tangan untung ada abdu guys eh mahasiswa SMA n5 baduk-aduk dulu harus pelan-pelan guys ya soalnya kalau ini tiba-tiba jatuh gagal kita masak jadi estetik nanti mentah yuk bersendawa ya oke teman-teman selanjutnya apinya tuh dikecilkan jadi apinya tuh kecil banget ya yang pernah nanya Bang gimana caranya masak tidak mangu nah apinya dikecilkan supaya tidak hangus maksudnya ya tugas ya nah nasinya disini bentar lagi aku biasanya kayak 15 menitan ku diamkan setelah ini kuangkat masih kututup guys setelah itu kubuka baru kuaduk-aduk supaya nasi itu pulen gitu loh gitu teknik saya masak dan Alhamdulillah tidak pernah memata nah selalunya habis Oke nanti dilanjut lagi videonya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati